Institut Teknologi Bandung merilis risetnya tentang potensi gempa dan tsunami di selatan Pulau Jawa. Namun masyarakat diminta tidak perlu panik karena potensi kegempaan ini masih rendah dan masyarakat serta pemerintah daerah diminta memperkuat mitigasi bencana di wilayah selatan Pulau Jawa. Hasil riset ini didapatkan dari hasil pengolahan data gempa yang tercatat oleh stasiun pengabat BMKG dan data dari Global Positioning System atau GPS. Dari riset tersebut diperoleh indikasi adanya zona dengan aktivitas kegempaan yang relatif rendah terhadap sekitarnya yang disebut dengan seismic gap di selatan Pulau Jawa. Seismic gap inilah yang berpotensi menjadi sumber gempa besar pada masa mendatang. Nah, oleh Pak Dr. Aam dilakukan simulasi menggunakan model hasil inversi GPS kalau di Jawa Barat saja untuk periode ulang 400 tahun itu bisa menyebabkan tsunami setinggi 20 meter Bapak-Ibu ini kira-kira di sekitar selatan Pantan, Bapak-Ibu. Nah, ke timur semakin kecil, tetapi jika yang pecah di sebelah timur, segmen sebelah timur, maka bagian timur tsunaminya bisa mencapai 12 meter kira-kira di selatan Pantan ini, Bapak-Ibu. Bagaimana kalau segmen yang barat dan timur pecah bersama seperti yang terjadi di Tohoku 2011, maka kita lihat yang di sebelah barat seperti tadi bisa mencapai 20 meter ketinggian tsunaminya, sebelah timur sekitar 12 meter, namun rata-ratanya menjadi lebih tinggi kalau pecah bersama, Bapak-Ibu. Kira-kira di sepanjang Pantai Selatan ini bisa 5 meter tinggi tsunaminya. BMKG mengapresiasi hasil kajian tim riset ITB terkait dengan adanya potensi tsunami di wilayah selatan Pulau Jawa. Namun masyarakat diminta tidak perlu khawatir menanggapi hasil ini, tetapi tetap bersikap waspada. Deputi Bidang Geofisika BMKG Muhammad Sadli menjelaskan, bukan hanya daerah selatan Jawa yang rawan terjadi tsunami, tapi juga di daerah lain seperti Pantai Barat Sumatera, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Maluku, hingga Papua. Namun masyarakat di Imbau tidak perlu khawatir menanggapi hasil kajian tim riset ITB, sebab hal tersebut merupakan hal lumrah dalam dunia ilmu pengetahuan. Namun yang paling penting ialah masyarakat harus tetap bersikap waspada, sebab Indonesia disebut berada di wilayah Ring of Fire. Bencana, kita hidup di daerah bencana ya, Ring of Fire, hampir seluruh wilayah Indonesia adalah rawan bencana gitu kalau kita mau jujur ya. BMKG sudah mengeluarkan pemetaan-pemetaan, bahkan institusi lain juga, bahkan institusi lain juga misalnya di perguruan tinggi, pakar-pakar juga, sudah banyak kajian ya, sudah dikeluarkan pemetaan di mana sih lokasi-lokasi yang potensi tsunami tinggi, sebagainya. Dan BMKG dengan sistem inetius yang ada saat ini, terus memantau fenomena-fenomena gempa bumi. Dan kalau ada potensi tsunami, akan mengeluarkan peringatan dini, potensi tsunami tersebut. Jadi saya himbo kepada masyarakat untuk tetap tidak panik ya, tidak stres, tidak panik. Yang paling penting adalah wasp... Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya.